Terima kasih telah menonton! Baik kak! Eh kak kak, hari ini kita pakai baju apa nih kak? Ini kayaknya baju pelayan ya kak ya? Iya baju pelayan nih kak. Wah bagus tuh tuh, ini ada chefnya juga kan disini. Sama kayak cerita firman Tuhan nanti hari ini ya kak ya? Ada firman Tuhan hari ini tentang ini juga nih kak? Iya kak ada kak. Aku makin gak sabar nih kak mau dengerin firmannya berarti. Eh kak kak, kemarin mau tau gak cerita aku kak? Kemarin ya kak, aku lagi pergi kak. Terus pemenangku ada yang bohong kak sama aku. Boong? Boong apa kak? Dia bohong. Dia bilang dia mau beliin aku waktu itu barang kak. Eh tapi pas datang barangnya gak ada kak. Iya. Kalo bohong gitu boleh gak sih kak? Gak boleh kak. Meskipun sama teman sendiri kak? Gak boleh kak. Gak boleh kak. Oh gak boleh? Iya. Biar adik-adiknya tau bohong boleh apa enggak. Kita dengerin firman Tuhan nanti kak. Oh nanti kak? Iya. Berarti kalo sekarang kita mau ngapain dulu nih kak? Puji Tuhan kak. Oh puji Tuhan dulu? Oh ini pasti puji Tuhan nih adik-adik di rumah harus semangat ya kak ya? Iya kak harus. Karena kita puji Tuhannya buat siapa kak? Buat Tuhan kak. Tuhan bener. Yaudah yuk berarti kita mau mulai kita menyanyi lagu apa nih kak? Aku senang jadi anak Tuhan. Oke. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan aku senang. Jadi anak Tuhan aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong 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 itu dosa. Bohong-bohong-bohong itu dosa Bohong-bohong-bohong itu dosa Tuhan Yesus gak suka Aku senang jadi anak Tuhan Aku senang jadi anak Tuhan Aku senang jadi anak Tuhan Anak Tuhan gak boleh apa? Iri-iri-iri itu dosa Iri-iri-iri itu dosa Iri-iri-iri itu dosa Tuhan Yesus gak suka Aku senang jadi anak Tuhan Aku senang jadi anak Tuhan Aku senang jadi anak Tuhan Anak Tuhan gak boleh Nakal-nakal itu jelek Nakal-nakal itu jelek Nakal-nakal itu jelek Tuhan Yesus gak suka Gitu Kak Jadi kalau kita bohong Tuhan Yesus itu pasti gak suka Wah gak suka Wah kalau gitu kok gak boleh Ikutin temen aku ya Kak Pokoknya yang jelek-jelek itu gak boleh Oh gak boleh Wah berarti dari adik di rumah inget ya Berarti bohong itu gak boleh jelek Wah Kak Tapi tadi kita lupa kayaknya belum mulai Belum ngapain nih Kak Belum berdoa Kak Oh iya belum berdoa Berarti sekarang adik-adik di rumah Sangkit berdiri Ya kan Udah gitu Siapin tangannya Tutup masanya Kita mau siap-siap doa ya Kak Kita mau nyanyi lagu Segala Puji Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kau mau cinta Yesus Selamanya Sampai jumpa di video selanjutnya Kau mau cinta Yesus selamanya Kau mau cinta Yesus Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Akan mendengarkan firmanmu, kiranya Tuhan, kamu ampuni setiap dosa dan kenakalan kami, kamu buka hati kami, supaya kami boleh mengerti akan firmanmu. Kami juga serahkan kakak kami yang akan membawakan firmanmu, kiranya Tuhan, kamu urapi dengan kuasa roh kudusmu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita mau siap-siap dengeri firman Tuhan ya kak. Tadi kakak ceritainya ya kak? Iya kak, benar kak. Pasti adik-adik dulu juga, apa kabar nih kak. Tiba kita mau lihat kakaknya udah ada belum ya kak ya? Dia mau buka firman? Udah ada kak? Udah ada ya kak ya? Tadi kita mau masuk ya kak ya? Masuk dulu kak Cece, ayo ayo. Halo adik-adik. Wah puji-pujiannya keren banget. Nah hari ini aku mau lanjut cerita nih ya. Mungkin adik-adik udah inget cerita-cerita minggu lalu. Nah hari ini aku mau cerita lagi tentang Ishak dan Ripka. Nah Ishak sama Ripka ini anak Tuhan yang baik adik-adik. Ya kayak adik-adik. Nah dia selalu berdoa nih adik-adik. Ingin banget punya anak. Karena udah lama dia gak punya keturunan adik-adik. Gak punya anak. Akhirnya Tuhan menjawab doanya. Dan mereka dapet dua. Langsung dua adik-adik. Jadi gak cuma satu gendongnya tapi gendongnya dua. Dan disebutnya anak kembar adik-adik. Dikasih nama Esau yang besar dan Yaakub. Aku ada fotonya nih. Mau lihat gak adik-adik? Nanti ya sebentar lagi ya. Nah Esau sama Yaakub ini. Diasuh oleh Ripka dan Ishak sampai besar. Mereka punya hobi yang berbeda. Yang satu sukanya berburu adik-adik. Jadi nangkep binatang buat nanti dimasak dimakan. Gitu ya. Nah yang satunya sukanya bantuin mamanya. Suka bantuin di dapur. Suka bantuin mamanya masak. Nah mereka punya perbedaan yang signifikan adik-adik. Nah kita lihat yuk. Sekarang mereka udah dewasa kayak gimana badannya. Ya kita lihat sama-sama ya. Gini adik-adik. Tuh lihat ya. Yang satu ada di gambarnya ada bulu-bulunya. Karena dia suka berburu. Badannya besar ya adik-adik ya. Yang satu lagi ngapain tuh? Iya. Lagi bantuin mamanya masak. Jadi yang satu ngambil buruannya. Yang satu masakin adik-adik. Lengkap ya. Nah suatu hari Ishak udah tua adik-adik. Ishak ini mau memberkati anak sulungnya. Yang sulung yang mana adik-adik? Yang sulung itu si Esau. Nah jadi dipanggil nih. Esau, Esau, Esau. Dipanggil. Dateng ke papahnya. Waktu dia dateng ke papahnya. Nih kita lihat gambarnya. Tuh dipanggil. Kau apa ya kira-kira? Dibilangnya. Ini aku sudah tua. Mataku juga sudah rabun nih. Udah gak bisa ngeliat adik-adik. Udah gak keliatan. Walaupun deket juga udah gak keliatan. Sebentar lagi. Mungkin waktuku akan tiba. Katanya Ishak. Sekarang aku mau memberkati kamu. Sebelum aku mati. Kamu sekarang masakin makanan kesukaan aku. Kamu berburu tangkap dan masakan kesukaan aku. Wah Esau mendengar itu. Dia udah langsung. Wah hore. Aku akan diberkati. Yes. Aku mau cepet-cepet. Tangkep buruan. Dan masak yang enak buat ayah. Nah kita lihat ya. Coba ya. Tuh. Dimintanya tuh udah dipikir. Wah aku mau masak daging. Tuh udah ada gambarnya ya adik-adik ya. Udah ada gambarnya. Nah saat Esau nyelang tuh. Wah buru-buru dia. Mau berburu. Ternyata yang denger ucapan Esau sama Ishak. Ishak suruh perintahkan ini. Nanti akan dikasih ini. Itu gak cuman si Esau. Ternyata Ripka ibunya juga denger. Ripka ini mikir. Aduh. Kasian ya. Anak aku ya. Yaakub ya. Kalau gak dapat berkat. Nah ini aja. Aku suruh Yaakub pura-pura jadi Esau. Hah? Suruh apa tuh adik-adik? Pura-pura atau berbohong. Ripka langsung panggil. Yaakub, 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 Yaakub. Coba kita lihat tuh gambarnya. Tuh. Langsung. Kenapa ibu katanya? Nah sekarang kamu buru-buru nih. Kamu buru-buru siapin makanan yang terbaik. Kita lihat yuk ayatnya. Ripka ngomong apa sama si Yaakub. Kita buka dulu sama-sama di kejadian 27. Ayat ke delapan sampai sepuluh. Kejadian 27 ayat delapan sampai sepuluh. Ripka ngomong gini. Maka sekarang anakku. Dia ngomongnya ke Yaakub. Maka sekarang anakku dengarkan perkataan. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Disuruh ke kambing domba kita. Ambillah dari sana dua kambing yang baik. Maka aku akan mengelolanya. Menjadi makanan enak bagi ayahmu. Seperti yang dia gemari. Wah. Bawalah itu kepada ayahmu. Supaya dimakannya. Agar dia memberkati engkau. Sebelum dia mati. Wah. Wah. Ripka denger semuanya ternyata adik-adik. Dan Ripka suruh. Yaakub. Seperti itu. Udah. Kamu langsung ambil. Masak. Nanti aku yang masakin. Kamu kasih ke papa. Yaakub mau gak adik-adik? Dia sebenernya takut adik-adik. Ketakutan. Kan. Kan tapi yang diberkati. Yang mau diberkati sama ayah kan. Si Esau. Terus nanti kalau ayahku tahu aku bukan Esau. Bagaimana bu? Ibunya udah punya rencana. Dia bilang. Tenang, tenang. Semuanya nanti aku yang tanggung. Kalau sampai ketahuan aku yang tanggung. Kata Ripka. Kamu sekarang. Ambil dua. Dan kamu nanti. Kulitnya. Jangan lupa. Dipakai di tangan kamu. Dan di leher. Nanti kamu pura-pura. Jadi Esau. Karena Esau kan berbulu ya. Padahal Yaakub gak ada bulunya. Nah. Yaakub ketakutan. Tapi. Iya deh. Dia ikutin adik-adik. Adik-adik. Ingat ya. Kalau disuruh berbohong. Kita mau gak ikutin? Enggak. Nanti ada nih. Kenapa kita gak boleh berbohong. Nanti terjadi adik-adik. Nah. Akhirnya. Masakan sudah siap. Kita lihat ya. Tuh. Adik-adik. Makanannya udah siap. Langsung dibawain ke. Kapanya. Ke Isak. Ya. Dia udah pakai apa tuh. Digambar tuh. Udah pakai tangannya. Dikasih bulu domba. Kiri kanan. Lehernya juga dikasih bulu domba. Biar dikira. Seperti Esau. Berbohong. Adik-adik. Dan waktu dia bawain makanan ke ayahnya. Bener aja. Ayahnya. Kok. Lihat. Dia waktu. Apa ini Esau. Anakku. Kok. Suaranya. Bukan kayak Esau. Katanya kayak Yaakub. Pak Isak. Tapi. Yaakub. Udah terlanjur berbohong adik-adik. Jadi dia lanjutin. Dia bilang. Iya. Ini aku. Anakmu. Esau. Disuruh. Coba datang kesini. Aku mau. Rabah dulu. Akhirnya dia datang ke papanya. Dia berlutut. Tangannya dirabah. Oh iya ya. Ada bulunya nih. Oh iya ya. Kalau Yaakub kan gak ada bulunya katanya. Udah gak bisa lihat adik-adik. Dan akhirnya. Dia makan. Makan. Udah selesai makan. Langsung deh. Siapa yang diberkati. Ya. Yaakub. Kita lihat gambarnya. Tuh. Yaakubnya dikasih. Berkat. Dan. Dia dapat berkat adik-adik. Dia langsung keluar. Dia langsung senang si Yaakub. Tiba-tiba. Esau dari luar. Coba kita lihat tuh. Tuh. Esau juga udah bawa makanan. Tiba-tiba. Ini Esau beneran tuh. Lihat tangannya ya. Gak pakai bulu ya. Tuh. Bener ya. Tangannya. Ada bulu beneran. Bukan bulu domba. Ya. Dia udah bawa makanan tuh. Di luar. Waktu dia masuk. Ayah, ayah. Aku udah siapin makanan buat ayah. Langsung Isak. Hah. Tadi aku udah berkatin. Kok datang lagi. Dia langsung tahu. Ini pasti Yaakub. Terus Esau bilang. Papa. Tolong berkati aku. Ayah. Tolong berkati aku. Tapi Isak bilang. Gak bisa. Cuman bisa satu kali. Kamu aku berkati juga. Sambil nangis Esau. Aduh. Minta berkat. Minta berkat. Gak bisa. Kamu aku berkati. Tapi. Engkau akan jadi bangsa yang besar. Tapi di bawah. Dari adikmu. Waduh. Esaunya. Marah banget. Marah sekali. Dan dia keluar. Dia bilang keluar. Sebentar lagi. Ayahku akan mati. Dan setelah dia mati. Akan. Kubinasakan. Kubunuh. Si. Ya. Kub. Adik-adik. Karena berbohong. Yaakub akhirnya ketakutan. Dia tahu. Esau mau membunuh dia. Ipka juga tahu. Langsung disuruh. Kabur. Udah. Kamu langsung lari. Gak usah bawa apa-apa. Langsung lari. Dan akhirnya. Ipka juga harus berpisah. Sama anak kesayangannya. Karena dia. Suruh berbohong. Adik-adik. Dari cerita ini. Kakak mau simpulin. Jadi boleh gak. Kita berbohong. Misalnya ada yang suruh. Udah. Kamu bohong aja. Bilang aja. Kamu lagi sakit. Biar gak sekolah. Boleh gak adik-adik. Boleh. Ya. Bilang aja. Udah. Aku males nih. Udah. Bilang aja. Aku lagi pusing. Aduh. Pusing. Boleh gak? Boleh. Karena anak Tuhan. Tidak. Boleh berbohong. Adik-adik. Ya. Oke. Kalau gitu. Semuanya. Kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Kita mau minta Tuhan. Pimpin kita. Biar kita menjadi anak Tuhan yang. Terbaik. Yuk. Semuanya. Kita berdiri. Kita berdoa. Tuhan Yesus. Terima kasih. Karena firman-Mu. Mengajar kami. Untuk tidak. Berbohong. Tuhan. Pimpin kami. Agar kami. Dapat melakukan. Perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak. Terima kasih. Bapak. Terima kasih. Jemüyorum. Mengar ekor. H Stellar. LA Achaya. O Amin. Amin. Bapak, stocks. Yek, Hongya. Baik. P salvaru experience. Terima kasih. Terima kasih.